DONGENG UNTUK ANAK INDONESIA Dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Halo anak Indonesia, saya Kak Dina dari komunitas Balikpapan Mendongeng Suatu hari seorang penangkap serangga bernama Pak Kasim sedang masuk ke dalam hutan Untuk memeriksa perangkap-perangkap serangga yang ia miliki Ia pergi ke tempat yang satu Kok kosong sih? Ia pergi lagi ke tempat yang lain Ya belum ada Ya sudah lah nanti saya pergi lagi ke sini Mungkin akan ada serangga yang tertangkap Lalu Pak Kasim pun menuju ke dahan yang rendah di tengah hutan Lalu ia melihat Wah ada seekor burung kakak tua di sana Dia semakin mendekati burung itu Burungnya cantik Lalu ia mengambil burung itu dan menaruhnya di tangannya Wah kamu cantik ya Kamu indah sekali Loh tapi lehermu sepertinya terluka Aduh kasian sekali kamu Saya bawa kamu pulang ya Saya rawat Pak Kasim pun tergerak hatinya untuk menolong burung kakak tua itu Burung kakak tua pun dibawa pulang oleh Pak Kasim Walaupun istri dari Pak Kasim tidak menyukai burung kakak tua itu Tapi Pak Kasim terus merawat burung itu dan memberinya makan untuk beberapa hari ke depan Sampai akhirnya burung itu pun sembuh dan siap untuk terbang lagi Burung itu sudah siap-siap mau terbang Tapi burung kakak tua itu berkata pada Pak Kasim Pak Kasim, Pak Kasim Iya burung kakak tua ada apa Terima kasih kamu sudah menolong saya Sekarang saya mau membalas kebaikannya Hah bagaimana caranya Nanti ikuti aku ya Kedalam hutan aku akan menunjukkan sebuah pohon dengan lubang di dalamnya Di sana akan ada banyak uang lagam Kamu boleh mengambilnya Begitukah? Baiklah Akhirnya Pak Kasim pun mengikuti burung kakak tua yang terbang ke dalam hutan Wah benar apa yang burung kakak tua katakan Ada sebuah pohon dengan lubang di dalamnya dan berisi banyak uang logam Sejak saat itu Pak Kasim tidak pernah lagi kelaparan dengan cara untuk mencari uang Dari menangkap serangga dan menangkap serangga di hutan Demikian dongeng untuk anak-anak Indonesia Pendongeng